Guys, jadi hari ini kita bakal coba buat belajar Seberapa ke dalam bumi kita ini ya Gizya Hari ini kita bakal menuju ke inti bumi Kedasar bawah tanah yang sangat dalam ya Gizya Tapi pastikan video ini mencapai akan 100.000 like Lebihkan lah, hanya di channel Pros Diamond Kita belajar sambil bermain ya Gizya Nah jadi kita bakal langsung jangan lupa untuk video Tapi kita like dulu ya Gizya, bisa lah Kita bakal coba buat lihat ya Gizya Seberapa dalam kah inti dari bumi Let's do this guys Guys, jadi dimulai dari kita itu Meluncurkan sebuah kendaraan Yang akan menuju ke bawah dasar laut Ini by the way kenapa mirip roket gitu kan Nah ini dia Dia bakal menuju ke bawah tanah yang sangat dalam Menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih Kenapa canggih? Karena kalau gak canggih Alatnya udah pasti remuk ya Gizya Karena kita bakal membahas inti bumi ya Gizya Yang berada di bawah dasar tanah kita Yang kita injek ini guys ya Yang ini guys Dalam kali ini ya Gizya Dan ini sangat berat sekali Nah yang pertama itu ada namanya itu atmosfer Terus ada kerak bumi guys Dan ada juga mantel atas Dan ada mantel dan inti luar Baru inti dalam ya Gizya Ukuran bumi itu 100% dari Segini banyaknya ya Gizya Yang pertama Guys, di kedalaman 0,6 meter Kita bisa menemukan sebuah tikus Yang bisa menggali terongan Sedalam 18 meter ya Gizya Nah kita juga bisa melihat cacing-cacing Di kedalaman 3 meter guys Lalu di kedalaman 3 meter Kalian bakal bisa Melihat akar-akar tumbuhan Atau kalian juga bisa melihat Selang-selang pipa-pipa Dari perumahan orang ya Gizya Nah sekarang kita berada di 7 meter Kedalaman bawah tanah Disini kita bisa melihat Barang-barang peradaban kuno Mungkin seperti ini Disini ada roket gitu kan Yang berada di 12 meter Kedalaman bumi guys Nah lalu kalian bisa melihat buaya Di kedalaman 12 meter Nah ini adalah buaya nil ya Gizya Lalu kita nabrak lagi Ngancurin Dan di kedalaman ini Kalian bisa melihat Adanya terongan ya Gizya Terongan dimana kereta api Bisa ada guys Lalu di kedalaman 33 meter Kalian bakal bisa melihat Fosil-fosil binatang-binatang Yang zaman dulu itu Ada gitu ya Gizya Fosil-fosil kayak dinosaurus Ini fosil apa Gizya Mamut ini guys Bisa-bisanya Nah lalu disini juga Kalian bisa melihat Adanya Orang membuat sebuah Laboratorium Pertenakan dari Tumbuhan-tumbuhan gitu ya Gizya Ada sayuran dan tanaman herbal Yang ditanam di kedalaman 122 meter Oh my god Jadi guys katanya Di kedalam ini Kalian masih bisa melihat Akar pohon terdalam Di dunia ya Gizya Nah jadi pohon ini Terdapat di Afrika Selatan Ini adalah akar-akar liar Yang ada di sana ya Gizya Nah di kedalaman 155 meter Kalian bisa melihat Adanya perumahan bangkar Atau hotel Yang paling dalam Yang ada di dunia Yaitu namanya itu Hotel Salah Silver Mine Hotel ya Gizya Mungkin hotel ini dibikin Untuk suatu saat Nanti ketika adanya Kiamat Orang-orang bisa kesini Dan mungkin udah banyak banget Ada disini Orang yang udah nginap Siap-siap buat terjadinya Nanti ada Kiamat gitu ya Gizya Mungkin disini udah ada Apa namanya Makan-makanan Mainan Nah bahkan Parkiran mobil pun ada Di hotel ini ya Gizya Bayangkan Gimana cara naik ke atasnya Gizya mungkin pake lift gitu kan Mobilnya dari atas sampai bawah gitu kan Nah Lanjut kita Di kedalaman 286 meter Di bawah tanah kita Yang kita injek sekarang ya Gizya Itu kita bisa melihat Terowongan eksen Di Norwegia guys Yang berada di bawah laut ya Gizya Jadi inilah terowongan terdalam Kalau gak salah Di Norwegia sana ya Gizya Lalu kita lanjut Di kedalaman 396 meter Kalian bakal bisa melihat Pertambangan-pertambangan Yang dimana Di sana itu banyak terdapat Emas-emas gitu ya Gizya Barang-barang berharga Peninggalan-peninggalan Zaman dulu Karena katanya nih Gizya Konon Di zaman dulu tuh Sempat terjadinya Kiamat juga Atau akhiri zaman Nah Dimana Itu kayak ada bencana tuh Besar banget Lalu mungkin Barang-barang itu terhimpun Tanah-tanah Banyak banget gitu ya Gizya Sampai di zaman kita sekarang Barang-barang zaman dulu tuh Udah gak ada gitu ya Gizya Dan harus kita temukan Di bawah dasar tanah kita Yang kita injek sekarang Makanya fosil itu Biasanya ditemuin dimana Di bawah tanah gitu ya Gizya Karena memang tempatnya mereka itu Dulu tuh Sebelum zaman kita Itu tanah tuh masih Apa namanya Gak setinggi sekarang gitu ya Gizya Bahkan laut pun dulu Gak seluas sekarang Laut tuh dulu Masih dikit ya Gizya Sekarang laut tuh hampir Menguasai dunia Kalau bisa dibilang ya Gizya Nah sekarang di kedalaman 396 meter Kalian bisa melihat Sumur terdalam di dunia ya Gizya Namanya itu Woody Gekdean Oke siap Itu dibangun Untuk menyediakan air Untuk rumah sosial Yang ada di negaranya ya Gizya Lanjut kita di kedalaman 1006 meter guys Nah di kedalaman ini Itu sama dengan kalian Berada di 330 atmosfer guys Nah katanya itu Sama dengan kalian itu Dijek sama Empat kali gajah Dalam sekaligus guys Oh my god Yang ditunggu Itu guys ya Berapa beratnya Pendel kalian ya Nah di kedalaman 1220 meter Kalian bisa melihat cacing-cacing Yang mungkin Disana juga ada bidatang-bidatang Yang mungkin kita belum pernah Lihat sebelumnya guys Jila ini dalam banget sih Nah lanjut Kita akan dalam lagi Di kedalaman 1890 Itu terdapat Konser terdalam di dunia Yang ada di tambang Vales Crecton Nah konsernya ini Itu yang main The South Bottom Boys Nah terletak Di Tambang Kanada guys Nah di kedalaman 1520 meter Disini ada tambang Emas Homestake Dan ini udah ditutup Dan kita masih bisa Ke bawah tanah lagi Nah kalian juga bisa lihat Laboratorium Jadi pokoknya ini udah ditutup Pokoknya guys ya Zaman dulu pokoknya Nah disini juga udah ada Apa namanya Bener-bener dulu tuh Orang tuh nambang Sampai dalam kali ya guys ya Nah terus disini terdapat Emas-emas Batu-batuan Berlian mungkin guys Nah makin bawah Disini suhu itu Makin dingin ya guys ya Kalian lihat Kapalnya pun udah bentuknya Kayak gini guys ya Udah kotor kali Udah mengkarat guys Sedangkan yang tadi awal-awal Masih bersih kayak gini ya guys ya Apalagi pas awal-awal Masih bersih Sekarang guys Sudah kotor kayak gini ya guys ya Oh my god Nah disini lapisan selanjutnya Adalah lapisan beku tebal ya guys ya Yang sangat dingin banget ya guys ya Jadi pokoknya kalian harus Menggunakan alat Transportasi yang bener-bener Sudah tahan banting semuanya Dari lava Dari kedinginan Pokoknya nanti kita bakal Ngelewati dimana Namanya itu Lava Atau Lapisan bumi Yang hampir paling dalam gitu ya guys ya Nah ini sebagian besar itu Terjadi di daerah Kutub ya guys ya Dan semakin kita ke bawah Di kedalaman 1980 meter Disini kalian bisa Melihat bidatang-bidatang juga Yang aneh seperti apa nih Kecua kali ya guys ya Nah disini juga kalian bisa Melihat berlian Pokoknya batu-batu permata Yang bener-bener mahal Yang kuat banget Itu biasanya terletak Di dasar bawah Tanah kita ini ya guys ya Nah di kedalaman 2190 meter Disini kita bisa melihat Goa Terdalam ya guys ya Dimana namanya Di Gergogia kayaknya guys ya Nah goa ini adalah Goa Foronya Inilah goa terdalam Yang pernah diketahui Sama manusia ya guys ya Nah disini tambang Di kanan ada lagi Kalian bisa melihat Masih ada manusia Dulu kesana udah pernah Dan disini banyak banget Batu-batu kayak permata Emerlat Yang warna hijau Nah di tempat ini adalah Siaran radio Paling dalam Yang pernah kita ketahui ya guys ya Nah di kedalaman 2342 meter Disini Kita bisa melihat lift Terpanjang Di bawah tanah guys Oh my god man Pokoknya semakin dalam Kita bisa melihat Banyak-banyak tambang Yang mungkin pernah digali Sama manusia sebelumnya ya guys ya Manusia tuh udah pernah Galis sekitar 3600 meter Di bawah tanah ya guys ya Lalu kita nabrak lagi Lapisan bumi lainnya Semakin dingin Semakin beku Kalian pokoknya harus siap-siap Dengan suhu yang sangat dingin banget Dimana kita harus menyiapkan Alat transportasi Seperti yang ada di gambar ini Mungkin lebih canggih lagi Agar kita tuh bisa kuat Dari medan apapun Nah di kedalaman 6,5 kilometer Disini masih salmudera Kedalaman salmudera Masih oke lah ya guys ya Nah disini kalian juga bisa melihat Beberapa binatang-binatang aneh Kayak ikan yang ada antenanya Yang bercahaya gitu ya guys Oke selanjutnya Melanjutkan lagi Frosden menginginkan lagi sekali Buat kalian semua Buat yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Dan like dulu video kita kali ini Karena semuanya gratis Jadi apa yang akan tunggu Subscribe dan like sekarang juga Join Frosden Karena kita yang paling solid ya guys ya Gak ada rugi yang kalian subscribe guys Semuanya gratis Nah di kedalaman ini juga Kalian bisa melihat Mikroba terdalam Yang pernah diketahui Oleh manusia ya guys ya Oh my god Nah di kedalaman 3.660 meter Kita bisa melihat Lubang terdalam Yang pernah digali Sama manusia ya guys ya Nah alat ini katanya tuh Berdiameter 23 cm guys Nah di kedalaman ini Itu kalian sama dengan Berada di 4000 atmosfer Atau setara dengan 54 gajah Ditumpuk gitu ya guys ya Kalian paling bawah gitu Remok guys Nah di kedalaman 14 km Di sini lah ya guys ya Awal dimana kita akan Menembus inti bumi Atau apa namanya Lapisan inti buminya dulu guys Nah ini adalah batu cair Yang sangat panas Mungkin sering kita sebut Itu larva guys Atau magma super vulkanik Yang biasanya tuh Keluar dari gunung berapi gitu ya guys ya Nah ini dia ya guys ya Jadi sebenernya Lava ini terbuat dari Di bawah bumi gitu Dan dia keluarnya lewat gunung gitu ya guys ya Karena gunung memiliki Rongga-rongga Atau celah Dimana bisa Mengeluarkan larvanya ini ya guys ya Nah kita akan menggali Lebih laram lagi Di 14 km Nah sebentar lagi Kita bakal menembus Kerak bumi ya guys ya Nah kerak samudera itu Biasanya memiliki 5 sampai 10 km Nah ini tuh samudera ya guys ya Nah sekarang kita nembus Yang ini nih guys ya Yang lava-lava ini guys Nah kerak samudera tuh Yang akan kita tembus sekarang Yang kayak batu-batuan itu Sepanjang 5 sampai 10 km Nah samudera itu 45 km ya guys ya Kerak benua ya guys ya Nah di bawah ini Yang akan kita tembus nanti Nah ini tuh disebut Mantel dari inti bumi ya guys ya Nah semakin dalam Kita menuju ke inti bumi Itu semakin panas Dan semakin padat Atmosfernya Nah ini tuh setara Dengan kalian tuh Ditumpuk-tumpuk gitu ya guys ya Mungkin disini Kalau ini runtuh nih guys ya Hancur kayaknya ini mobilnya guys ya Nah di kedalaman ini Itu setara dengan 400 derajat celsius ya guys ya Ini kayak bener-bener Kalian tuh dipanggang Dimana di oven Yang gak ada jalan keluarnya guys ya Nah kita tuh udah hampir Setengah lebih Hampir menuju ke inti bumi ya guys ya Intinya masih jauh banget guys Nah ini adalah kerak bumi Semakin dalam Kita akan menemukan lava-lava Seperti ini Dan ini tuh Lebih panas daripada oven Pada umumnya guys ya Di kedalaman 29 km Nah ini adalah perbatasan Antara mantel Atas bumi ya guys ya Disinilah ya guys ya Tekanan disini Katanya mencapai 10.000 atmosfer Dan suhunya itu Bisa sampai 480 derajat celsius Gila Ini bener-bener Panas banget ya guys Wah gila Ini bener-bener panas banget guys Mantel adalah Lapisan batuan panas Yang membentuk 2 per 3 Seluruh masa bumi Dan 84% Dari volume bumi ya guys ya Sebalanya itu Sekitar 2.900 km Dan merupakan Campuran Ada besi Ada silikon Ada oksigen Dan ada magnesium Disana guys Dan ada juga Play Pada play Siapa bikin ini guys ya Nah kita terus ke bawah Makin dalam ya guys ya Kalian bisa melihat Diamond Atau perlian Beku disini ya guys ya Nah ini lepros diamond ya guys ya Ini adalah batu berlian Yang bisa kita temukan Di bawah bumi ya guys ya Nah ini bisa ditemukan Mungkin sekitar Samping-samping Gunung berapi ya guys ya Dimana kita harus menemukan Gunung berapi Yang gak lama Setelah meletus ya guys ya Karena Batu-batuan ini Bakal keluar dari inti bumi Atau dari Larvanya ini guys Itu keluarnya Melewat Gunung gitu ya guys ya Gunung yang meletus Lalu batu-batu yang kayak gini Batu berliannya Tersebar dimana-mana Nah katanya para ahli Semua berlian yang pernah Kita tambang hari ini Terbentuk di dalam Mantel inti bumi ini ya guys ya Nah setelah kita bergerak Melewati mantel atas Kita disini merasakan Suhu 870 derajat celsius Ini udah warnanya tuh Demas banget ya guys Udah gak oran lagi Biasanya kalau kita lihat Larva itu warnanya merah Oran Nah yang paling panas Itu sebenarnya Warna kuning ya guys ya Warna merah udah pasti panas Terus ada warna oran Itu lebih panas lagi Dan warna kuning Itu bener-bener panas ya guys ya Mungkin dari kalian Banyak yang belum tau Yang mana yang lebih panas Yang mana yang lebih enggak Kenapa yang kuning lebih panas Iya ya guys ya Dia masih warnanya tuh bening Ketika dia warna oran Dia udah mulai dingin Ketika warna merah Sudah mulai sangat dingin Lalu setelah warna merah Dia bakal Menjadi warna hitam Atau misalnya kalian pernah lihat Lava beku Itu biasanya warnanya tuh Udah jadi batu Warna hitam ya guys ya Nah jadi evolusi warna itu Seperti itu guys ya Nah di kedalaman ini Kalian bisa merasakan Kehangatan Atau kepanasan Sekitar 870 derajat celcius Oke sebelum Terus menelanjutkan lagi Karena kita sebentar lagi Bakal menyapai inti bumi Terus Dan mau ngingetin Buat kalian semua Buat yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Dan like dulu video kita kali ini Karena semuanya gratis Jadi kalian bakal terus subscribe Dan like kalian juga join First Karena kita paling solid ya guys ya Gak ada rugi kalian subscribe Semuanya gratis Ini kalian bisa udah langsung mandi ya guys ya Karena saking panasnya Di kedalaman ini Ini kalian harus pake seluruh AC Yang ada di rumah kalian Di dalam Ini dari kendaraan ya guys Bahkan kendaraan pun Kayanya Gak bisa ngelewatin ini Dari mantel bumi guys Nah Makin dalam lagi Zoomnya udah lebih dari 3.800 derajat celcius ya guys ya Nah guys Di kedalaman ini juga Setara dengan 240.000 atmosfer Atau sama dengan 3.280 gajah Ditumpuk di atas kepala kalian Berjejar gitu Ke atas ya guys ya Udah gila-gila Udah remuk jadi debu kalian guys Gila-gila Nah Ini kita langsung harus Menggunakan nos Karena sementara lagi Kita akan nyantuh Inti bumi guys Di kedalaman 2.900 km Kita akan melintasi Batas antara mantel Dan inti luar guys Dan semakin panas Panasnya mencapai 4.980 derajat celcius Kita bisa melihat batu Yang mungkin belum pernah Kita lihat sebelumnya Disini kayak ada batu Apa ini ya guys ya Mungkin kabel stone ya guys ya Atau ini semi-emeralat Ini juga semi-etherium ya guys ya Ini ada semi-doge Wah banyak kali ya guys ya Uranium katanya guys Tekanannya disini Udah hampir 2 juta atmosfer Karena kalian tuh bener-bener Hampir di tengahnya Dan semakin kalian ke dalam Yang kalian rasakan Beratnya Atau tekanannya Itu semakin terbuka Kayak gini ya guys ya Bumi kan bulat Kayak gini nih Kayak bulat Bulat kayak gini kan Nah semakin kalian dalam Itu beratnya itu Semakin kalian terbuka Kayak gini ya guys ya Dan ini mungkin udah Setara dengan Setengahnya bumi ya guys ya 2 juta atmosfer Bener-bener gila banget sih Ini guys Kalian lihat ini Udah kita gak tau ya guys ya Ini di luar batas Kemampuan manusia Mungkin belum ada Yang pernah nembus kesini ya guys ya Nah di inti luar itu Medan magnet Atau gravitasi itu Lebih kuat daripada Yang ada di permukaan guys Kita udah ada di 4830 km guys Kita sudah mencapai Pusat planet kita Kedalamannya katanya Sampir setara 2400 km Itu sama dengan 3 per 4 diameter bulan katanya Ini katanya berputar Lebih cepat daripada Bagian lain dari bumi guys Dan lebih padat Daripada yang lainnya guys ya Nah ini katanya Hampir sama panasnya Dengan matahari guys Nah kata ilmuwan 99% dari semua emas Dan platina bumi Dapat ditemukan Di inti dalam ya guys ya Pembantukan inti dalam ini Membutuhkan waktu Sekitar 500 juta tahun ya guys Gila Kita udah berapa kehidupan itu guys Dan ada juga teori Inti dalam memiliki inti lagi Katanya guys Katanya jika ada Seluruhnya bakal terdiri dari besi Nah sekarang guys Katanya itu gimana Caranya keluar ya guys Ya tembus bro Oke nih guys Jadi kita udah dapet pelajaran Dari video ini ya guys Sangat bermanfaat sekali Sekali lagi Like video ini ya guys ya Subscribe buat yang belum Dan cuma di channel Pros Diamond Kita belajar sambil bermain ya guys ya Dan misalnya kalian punya video menariknya Untuk Pros Diamond bahas Kalian komen di bawah guys Dan kita bakal bahas sama-sama ya guys ya Dan mungkin segi video itu kalian Dan misalnya kalian gak ketawa guys Kalian bisa bakal gak ketawa Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax